6 Desa di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara terancam abrasi parah, menyusul fenomena lanina di Aceh. Bahkan abrasi telah menghantam sejumlah fasilitas usaha tambak warga, pemukiman, serta rel kereta api yang tak jauh dari pesisir pantai. Ada pun desa yang terancam abrasi di antaranya desa Ule Madun. Menasah Derang, Dakuta, Cotrung, Arun, dan Kede Bungkah. Abrasi terparah terjadi di desa Ule Madun. Gelombang air laut menghantam sejumlah fasilitas pembibitan benur udang fanam, tambak, pemukiman warga, serta rel kereta api yang tak jauh dari pesisir pantai. Kepala desa Ule Madun, Tengku Salahuddin, mengatakan abrasi telah mengikis pesisir pantai ke daratan hingga 300 meter. Akibatnya sebanyak 10 kepala keluarga yang tinggal di lokasi pembibitan benur udang fanam harus mengungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Disebutkan Salahuddin jika abrasi tidak diatasi, dikhawatirkan kampung nelayan di sekitar pantai akan amblas. Yang terancam sekarang kalau memang tidak dengan ini secara cepat akan terancam. Yang pertama, proyek-proyek pembibitan benur, tambak-dambak udang, bahkan ini telah terancam pesisir umum yaitu rel kereta api. Yang kita inginkan dari masyarakat ini adalah batu pemecah ombak. Pemecah ombak sambung dari desa Manasah Baru sampai Kedai Bungkah. Itu yang kita harapkan dan jati untuk berlaut itu. Sebelumnya masyarakat dari enam desa tersebut sudah pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat untuk mengatasi abrasi tersebut. Warga berharap adanya pembangunan tanggul pemecah ombak untuk mengatasi abrasi pantai. Dari Aceh Utara, Muhammad melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.